Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Iri Susanti, Oziya, dan Mas Walenya, Uliya, Lestari, juga Nopal, Imelda. Thank you for joining the class. I'm sorry that I come a little bit late because I had a meeting this morning with the Chair and Secretary of Tadris Bahasa Inggris. So I have to request for permission to leave the meeting in order to teach you all in this academic and professional speaking class. Okay, so without further ado, tanpa berlama-lama, this today is our third meeting, meeting ketiga, and our topic is still about academic and professional speaking. Okay, I'd like to share with you the PowerPoint. Hold on, so share. Okay, here it is. Can you see the PowerPoint? Can you see the slide? Yes, sir. Okay, good. Can you see the slide? So the topic is about understanding the concept of academic and professional speaking, part two, begin kedua. And now I would like to start with the next slide. It's this one. Now I'd like to show again our syllabus. This subject is being taught by me and Ms. Darmayanti, the Tiga TBA and Tiga TBB. So we are here in our third meeting and the topic is still about understanding the concept of academic and professional speaking. I'm going to use English a little bit more compared to last week. So if you have other questions, so please speak directly. Ask me question. Kalau dia ingin bertanya, silakan tanyakan ke saya langsung. I will be speaking in English and in Bahasa Indonesia interchangeably. All right, so I'd like to repeat again what we have learned last week. We learned about what speaking is. I took the material from Mary Ann Cunningham Flores. She works in National Center for ESL Literacy Education. June 1999, when this writing was published, bulan dan tahun ketika tulisan ini diterbitkan. So the title was Improving Adult English Language Learner Speaking Skills. Jadi itu judul tulisan Mary Ann. meningkatkan keterampilan berbicara English Language Learners. Pembicara yang belajar Bahasa Inggris. So I'd like to start by reading this point of view for you. What speaking is. This is quite long, cukup panjang. I'd like to, we would like to share it with you. Kita bagi ya. Kita bagi ininya, membacanya. Siapa yang mau bacainya? Kemarinya sudah dibaca ya. Ini sudah dibaca. Okay, now let me read this. I would like to repeat this again for you. If you have a vocabulary that you don't understand, you can type it in the chat column. What speaking is. Speaking is an interactive process of constructing meaning that involves producing and receiving processing information. It was stated by Brown. 1994 Burns and Joys 1997. Its form and meaning are dependent on the context in which it occurs, including the participants themselves, their collective experiences, the physical environment, and the process for speaking. Nah, ini yang baru yang penting. Ini masih ada yang masih join dan gabung dengan kita. I hate to admit them. Ini bergantung kepada konteks, participant themselves, collective experiences, pengalaman bersama, lingkungan fisiknya berada di mana, and the purposes for speaking. Tujuannya berbicara. It is often spontaneous, open-ended, and evolving. However, speech is not always unpredictable. Language functions or patterns that tend to occur in certain discourse situation, example, declining an invitation, or requesting time off from work, can be identified and charted. Burns and Joys 1997. Ini ada yang mau gabung. For example, when a salesperson asks, may I help you, the expected discourse sequence includes a statement of need, response to the need, offer of appreciation, acknowledgement of the appreciation, and a live-taking exchange. The live-taking exchange-nya maksudnya kita berbicara, kalau ada orang yang berkata salesperson ini kan sales ya, SPG seperti itu, atau SPB, sales promotion boy. May I help you? Boleh saya bantu? Nah, jadi jawabannya adalah response in need, kemudian ada tawaran aktivisasi, dan acknowledgement, serta live-taking exchange. Speaking requires that learners not only know how to produce specific points of language, such as grammar, pronunciation, or vocabulary, linguistic competence, dan sociolinguistic competence. Oke, ini kemarin, minggu lalu, sudah kita bahas, ada dua ini yang penting, linguistic competence, and sociolinguistic competence. We would like to move next to the next four points. I'd like to see this one. I took it from Learning English, BBC World Service, using actress from the BBC World Service radio series, Better Speaking. It says that we look at how you can become a more fluent speaker of English, and at some skills you need to for effective communication. Jadi, kalau belajar berbicara dalam bahasa Inggris, ini saya emang dari BBC, BBC ini radionya orang Inggris, BBC World Service, Better Speaking. Ini ada beberapa poin. Pertama, alesannya, hold on. Alright, so the first one, becoming a confident speaker. Number two, fluency or accuracy. Tiga, finding the right words. Keempat, learning language in chunks. Five, showing where you are going. Six, keeping the listener interested. Seven, being a supportive listener. Eight, sounding natural. Jadi, ada delapan poin ini yang ada di learning English ini. Nanti kita akan bahas satu-satu, tapi tidak. Dalam satu meeting ini, so gradually, beberapa meeting, sampai meeting ke tujuh. Meeting lapan kita UTS. So, the first one is becoming a confident speaker. Saya masih ingat minggu lalu ada bertanya, Mr. Bagaimana caranya kita berbicara agar sesuai antara yang kita ucapkan dengan yang kita dengarkan. That's a very good question. Kita lihat pertanyaan berikutnya adalah the first one, becoming a confident speaker. Bagaimana menjadi pembicara yang confident untuk presentasi, kemudian di seminar, kemudian di monokoso, kemudian di beberapa tempat yang Anda diminta untuk berbicara secara pede. Nah, the first one is confidence is a very important element in learning to speak a language. Any learners worry that they are going to make a mistake because the people listening will not understand them. Nah, ini dia yang disampaikan kemarin ya. Banyak pembicara atau siswa-siswi pelajar yang takut kalau ketika mereka berkata, berbicara dengan bahasa Inggris, lawan bicara tidak paham. Nah, ini ya. Make a mistake, takut salah, kemudian nggak mau ngomong, terbata-bata. Itu konsepsi yang salah. Karena sebelum kita belajar tata bahasa, kita belajar terlebih dahulu kosa-kata, listening. Nah, kita lihat di sini. How can you learn to relax when you want to speak English? Bagaimana kita belajar untuk relax ketika kita mau berbicara secara Inggris. Jadi relax dulu, santai, take it easy. Don't be too serious. Ada yang bilang, nanti saya takut salah dinilai. Karena nggak semua lawan bicara adalah guru atau dosen. Itu yang harus diingat. Tidak semua juga lawan bicara. We'll judge you based on how you speak. But your opposite speakers or your listeners will see from what you say. First, katanya begini. First, look at a piece of real English. Real English ini maksudnya bahasa Inggris yang nyata. Nyata dia. Jadi nggak dibikin-bikin. Kalau yang kalian dengar di YouTube, kemudian di podcast, itu kadang-kadang sudah di-edit. It has been edited. Kemudian taken from an interview with tennis star. Tennis star ini maksudnya bintang tenis. bernama Goran Ivanisevich. Goran Ivanisevich. Just after he had won the Wimbledon Tennis Championship. This is what it says. So katanya begini. This was my dream. All my life. And, you know, to serve for the match. Suddenly, I have a match point out of nowhere. You know, I came here. Nobody even talked about me. And now I'm holding this trophy. And it's just the support today is like, I mean, I was three times in final. But this, this is just unbelievable. This is too good. See? Nah, coba. Coba nanti kalian membaca ini. Ini kan sebenarnya bahasa lisan. Bahasa berbicara. Ada, kemudian, you know, you know what? Something like that. Ada, you know, you know-nya sudah berapa ini. Satu, dua. Kemudian ada, and it's just, it's just, pakai lagi, it's like, I mean, titik-titik, I was. Berarti kan ada yang terputus-putus. If you really pay attention closely to the native speaker, sometimes they also talk grammatically incorrect. Para penuntur bahasa Inggris asli pun, kadang-kadang mereka berbuat kesalahan dalam berbicara. Grammar-nya juga kadang-kadang they make mistakes. So that's okay. Tapi katanya, question A, how does Goran feel about his win? Which words tell you this? Bagaimana menurut kamu Goran ini merasakan kemenangannya? Which words tell you this? kosa kata yang mana yang menunjukkan kita sebagai pendengar tentang hal ini? Question B, look for the following words, sound of phrases. Lihat kosa kata ini, ya, bunyi atau frase ini. You know, this is, it's, why do you think he repeats this word? Kenapa kok dia ngulang-ngulang susah kata itu? Sama seperti, bicara begini, well, you know, I would like to talk about this. Nah, seperti itu. That is speaking. Now, that's real English, ya, real. Nah, apa penjelasannya? Kita lihat di sini. Ini yang tadi, ya. Penjelasannya adalah, When a spoken interview is written down, we can see that many of the sentences are not dramatically correct. And that the speaker repeats words to give himself time to think about what he is saying. He also uses filters like, which are not words, but noises to give himself more time. Jadi, ini disebut dengan fillers. Jadi, fillers itu kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Gimana ya? Kalau saya pikir, ya, gitu. Itu filler. Jadi, ada semacam gedak ketika suara ngomong. Ya, ketika Olfa Riza berbicara, misalnya kan, Nah, kaget, now I had panggil. Nah, Olfa Riza berbicara misalnya, apakah seperti bunyi radio? Tidak, kan? Kita kan, misalnya kita berbicara, kita berpikir. Mencari kosa kata yang tepat, dan memandang ke lawan bicara. Kan seperti itu, kalau kita bicara. It's like, kalau memang sudah, sudah, kan saya ujian dua kali nih, sudah, apa, sudah naturalnya seperti itu. Speaking, kita kan memang seperti itu. Nah, katanya begini. Jadi, ada filler. Dan itu boleh dalam speaking, ya. Jadi, jangan khawatir. It's okay. Cuma, jangan kelamaan. Jangan, jangan kebanyakan seperti begini. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Nah, itu, itu grogi. Ketahuan banget. Jangan seperti itu, ya. Ini alasannya, ya. Meskipun tata bahasa di ekstrak ini tidak selalu benar, kita bisa memahami bahwa Goran Ivanovich ini gampang dipahami. Gampang sekali. Ketika kalian menonton film, misalnya, atau dengarkan pidato, coba perhatikan. Speaking yang bagus itu sebenarnya adalah speaking yang mudah dipahami. Ceramah yang bagus itu justru ceramah yang bisa dipahami dan ditangkap sama orang. Jadi, bukan menggunakan bahasa yang complicated dan ribet. Dan semua orang enggak tahu. Jangan. Jadi, itu enggak akan efektif. Jadi, jangan. When you say or speak something, use vocabulary that your listeners also know. Nah, itu kuncinya pertama. To be confident. Harus percaya diri. Salah satu caranya adalah gunakan kuasa kata yang kita sendiri tahu. Jangan membaca sesuatu, tapi kita enggak paham apa yang dimaksud dengan kuasa kata tersebut. Kita lanjut berikutnya. But how can you sound more confident? Gimana cara terlihat confident? Sound more confident? Oh, this is me. I'm speaking now. Seperti itu ya. Jadi, bagaimana caranya kita terlihat lebih confident percaya diri? Pertama, of course, practice often. Practice often. The more often you speak, the easier it becomes. Semakin sering kita berbicara, semakin gampang nanti kita berkomunikasi dengan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya kalau kalian tertarik bahasa lainnya. Try to think of people you can talk to in English. Coba berpikir tentang orang-orang yang Anda ajak bicara itu dengan bahasa Inggris. and or places in your town where English is spoken a lot. Try to think. Coba berpikir tentang orang-orang atau tempat-tempat di mana banyak bahasa Inggris digunakan di situ. You need to put yourself in a position where you need to speak. How about joining a club or going to conversation class? Jadi, practice often. Saya masih ingat nih ketentas sama sesama atau mahasiswa. Bahkan guru bahasa Inggrisnya pernah bilang begini. Kalau mau bahasa Inggris menjadi bagian dari kehidupan kamu, you have to use it. Pakai. Pergi ke jurusan TBI nanti, excuse me, ma'am. I would like to talk about pakai bahasa Inggrisnya. Use it. That's the key. Do not shy away from using English as a language. Jangan kita malu-malu, ragu-ragu, toh kita bukan penutur bahasa Inggris asli. Pasti ada beberapa hal yang salah. Tapi ketika kita mau mencoba practice, that's better. Itu lebih bagus. Yang kedua, relax and think about the message. Relax. Relax. Santai. Don't be too nervous. Jangan terlalu nervous. Oh, kok orang-orang santian? Kok awalnya? Tidak. Hilangkan pikiran-pikiran negatif seperti itu. Just give the best that you have. Relax dan pikirkan tentang pesan yang mau disampaikan. It's easy to become nervous if you only focus on grammar rules, katanya ya. When you are speaking. Jadi gampang kalian itu nanti akan merasa cemas kalau fokus kepada grammar. Misalnya, gimana present continuous, simple past, simple present, past future. Itu bagaimana grammarnya, oh nanti grammar saya salah, nanti orang yang mendengarkan akan menilai saya. No. Don't be like that. Just open up. Buka aja. Pakai. Seperti itu. Bersanggirisnya. Don't be too shy. But, tapi katanya, as you see from Goran Ivanevich interview, what you want to say is usually more important than how you say it. Jadi, apa yang ingin kita sampaikan itu lebih penting dari cara kita menyampaikan. Bagaimana menyampaikan. Kenapa? karena native speaker, sama seperti kita, when you hear bule, berbicara pakai bahasa Indonesia, pasti patah-patah. Kita yang mau kita lihat tentu bukan patah-patahnya, kan. Tapi, pesannya apa yang mau dia bilang. Itu dia sama. When you speak in English, the key is what you say. It's not how. Ya. Nah. Pernah ketemu bule. Yarsi pernah ketemu bule, pakai bahasa Minang misalnya. Saya aja kaget. pakai bahasa Minang bule ini, mas. Tapi Minangnya Minang kaku, kan. Ini kan lucu, jadi. Jadi, kita fokus kepada pesan. Kemudian, the key to relaxing when you are speaking is to talk about something which you find really interesting. Ini kuncinya. Jadi, kunci untuk relax ketika Anda berbicara adalah bicara tentang hal-hal yang membuat kamu atau kalian tertarik. Kalau misalnya, tidak mau ngomong tentang hal itu, ya usah dah. Jangan ngomong itu, diam aja. Misalnya, tiba-tiba ada orang mengajak, ngobrol, hey, I want to talk to you about politics, misalnya. Or I want to talk about Saudi Arabia. Kalau misalnya kita tahu kulit-kulit luarnya aja, nggak usah ngomong apa-apa. Just say, I don't know. Can you tell me? Nah, nggak apa-apa. Kalau saya selalu seperti itu. Kalau saya nggak tahu, I don't know. Can you tell me? I want to know more from you. Nggak apa-apa. That's fine. Anda tidak akan di-judge bodoh. Speaking is easier when you have something to say and you are enjoying the conversation. Ya kan? Coba kalau misalnya dua orang mahasiswi duduk di kafe, bisa tiga jam ngobrol itu. Bahkan ngomongin hal-hal sederhana aja. Kemarin, masa lalu, kemudian hal-hal curhat, misalnya jilbab baru, kos-kosan. Bahkan kalau laki-laki membahas tentang Spanggola, Liga Itali, Liga Spanyol. jarang kalau pengalaman saya pribadi sama teman-teman yang laki-laki jarang ngomongin cewek. Jarang. Siali dia sudah mulai tertarik. That's a different story. Yang ketiga, rehearse what you want to say. Rehearse, ini maksudnya, coba, coba gini ya, coba, coba, rekam percakapan sendiri pakai bahasa Inggris. Ini kan ada HP. Coba rekam. ya, rekam. Kemudian dengarkan sendiri. Omongan sendiri. Kalau saya pertama kali mendengar suara saya, aduh, suara saya kok campeng banget sih. Ketika saya tanya ke teman, eh, suara saya campeng gak kalau saya Inggris. Bagus kok. Nah, penilaian orang kan beda-beda. It's totally different. Rehearse. Rehearse ini sama dengan sebelum kita ada acara wisuda, acara sama seperti gladi resik. Rehearse. If you are very nervous, try to practice saying what you want to say to yourself a few times. Kalau lagi nervous, sebelum presentasi, sebelum seminar, coba dengarkan diri sendiri dulu. Pergi ke toilet yang gak bersih, misalnya ngomong. Hey, you know, I want to talk about this. Coba-coba kayak gitu. Gak apa-apa. Everyone feels the same way. Kalau nervous ya. Nanti along the way, sering dengan perjalanan waktu, kalian nanti akan terbiasa berbicara. diam itu emas kalau memang diam kita bernilai emas. Berbicara kita bernilai emas kalau ketika kita berbicara bernilai emas. Itu yang harus dipahami ya. Jadi gak semua diam itu emas. Kalau kita diam terhadap hal yang salah juga kan gak boleh. Oke. Nah, ini pertama dari BBC untuk confident sebagai speaker. Harus percaya diri. kita bisa dianggap bisa berbahasa Inggris atau berbahasa asing kalau bisa menggunakannya dalam berbicara. Speaking. More confident. Berbicara dulu baru nanti orang melihatnya dari apa? Dari menulis. Listening bisa. Membaca teks bisa. Menjelaskannya melalui speaking bisa. Dan menerangkannya kembali dalam bentuk tulisan bisa. Itu dia. Kompetensi bahasa. Berikutnya kita lihat. Dalam presentasi ini salah satu simple dan struktur klasik presentasi pertama ini dari Yunia Dianti di Universitas Negeri Yogyakarta. Pertama greet greeting salam and then introduce yourself introduce your presentation kemudian present main body explain structure of presentation conclude summarize and take question ini poin-poinnya greeting greet assalamualaikum itu sebenarnya adalah greeting greeting itu salah pembuka introduce yourself kalau dalam presentation lain hal kalau kalian mengajar kalau kalian mengajar tidak perlu lagi introduce yourself berjelas siswa atau mahasiswa tahu oh ini dosennya atau ini gurunya yang ketiga introduce presentation apa yang akan kita sampaikan kepada siswa atau mahasiswa nah ini pertama kita lihat part one getting started the first one is ayo siapa yang mau coba baca ini ekspresinya ini untuk greeting silahkan siapa yang mau coba anyone to try sir ya try disini coba yang ini good morning good morning good afternoon good evening assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace be upon you all thank you this is Nancy nah ini ekspresi ya jadi ekspresi itu terbagi dua wajah dan juga bunyi atau suara bayangkan kalau ekspresinya begini good morning atau ekspresi hi good morning my friend jadi happy atau morning what's up what's up kan gak 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 cocok ya jadi kalau mau presentasi mau ngajar nanti kalau kalian mau jadi guru mau jadi dosen sebanyak apapun yang ada di pikiran kalian tetap kalau mau ketemu peserta didik siswa atau mahasiswa kita harus he is happy kecuali kalau memang lagi sakit yang kedua good afternoon yang ketiga good evening kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita pakai ini kalau kalian dominan pendengar adalah beragama islam atau setengah dari pendengar beragama islam itu yang harus dipahami ya atau kalau misalnya cuma ada dua atau tiga orang di dalam sebuah ruangan selebihnya non muslim misalnya kita bilang tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang beragama islam dan buat teman-teman lainnya yang beragama non islam selamat siang selamat pagi selamat sejahtera udah selesai karena itu bukti kita menghormati keberadaan orang lain yang di luar dari ramah karena kan kita halifah ya kita menunjukkan sikap dengan menunjukkan sikap hormat kita juga akan dihormati nah kemudian berikutnya peace view point you all peace view point you all ini sebenarnya berasal dari budaya kultur budayanya Eropa atau orang Nasrani juga peace view point you all ini kata peace damai damai sama dengan salam damai atau salam sejahtera ini kan bahasa Inggris ya jadi so bicara gak langsung kalian juga belajar budayanya nah berikutnya kita lihat fungsi kedua adalah addressing silahkan siapa yang mau baca ini ekspresinya siapa by a choice sure silahkan coba ladies and gentlemen everyone everybody your colleges your professors brothers and sisters my dear classmates oke thank you tadi siapa yang baca ini Aulia ya Aulia oke thank you Aulia oke alright nah yang untuk yang pertama penggunaan kata ladies and gentlemen ini ketika kita address address ya ini addressing ini maksudnya kepada audience pendengar ya ladies and gentlemen kalau nanti kalian di seminar bukan ladies and gentlemen gak cocok seharusnya kalau presentasi you should say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning my dear classmate nah ini dia karena kalian kan audiensnya kan pemen sekelas my dear classmate dan juga my dear classmate and professor or kalau udah tau nama dosennya misalnya saya misalnya kan good morning my dear classmate and Mr. Syed as the lecturer seperti itu ya itu caranya kalau everyone ini everyone everybody dear colleges dear professor ini kalau kita tau adressinya seperti itu alright nah berikutnya setelah kita address tadi kan greeting ya assalamualaikum good morning good morning my friend my dear classmate nanti kita mulai dengan introducing self affiliation profession opposition ini juga harus kita pahami ada beberapa ekspresi seperti misalnya let me introduce myself my name is misalnya saya mau pertandingi sendiri let me introduce myself my name is Syed Tandus Tukandi seperti itu I am from I'm from kalau di seminar kelas di kelas you can say assalamualaikum good morning my dear classmate and the lecturer I am audia let me introduce myself my name is Siti Nurhasana Siregar I am from misalnya kan kalian dibagi atas kedua kelompok nih I am from group A we would like to talk about this ya to introduce yourself ya nah kalau di di munokoso atau di kompre beda lagi sudah strukturnya seperti itu assalamualaikum good morning atau good afternoon oh my dear itu siapa suara siapa itu can you turn it off nanti oke kalau dia so greetings kemudian good morning my dear classmate and the lecturer thank you for the time let me introduce myself my name is misalnya Kurnia Sandi misalnya ini lagi adil ya my name is seperti itu and I'm going to talk about this thesis kalau kompre positioning sebagai apa ekspresinya and then we will have opening remarks contohnya it's good to be here today it's a good pleasure to be here today I'm glad to be here it's honored I'm honored to be ini opening remarks ini kita buka jadi membaca atau pendengar akan merasakan hal yang sama kalau kita sedang positif energinya I'm good to be here saya senang berada di sini kemudian it's great pleasure to be here opening remarks jadi bisa kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good afternoon my friend my dear classmate and the lecturer I am Eno permata aura I'm going to talk about this lalu you bilang gini I'm honored to be here I'm glad to be here jadi tujuannya supaya orang-orang yang mendengar atau audiens kita mereka akan merasakan hal yang positif kalau keberadaan mereka diakui oleh pembicara oleh si Eno misalnya kalau lagi Eno sebagai pembicara atau Verika Zofa atau Imelda itu ekspresi wajahnya harus smile gitu ya gitu smile jangan jangan apa kalau meskipun online jangan kita jangan menunjukkan wajah jutek misalnya lagi bete meskipun lagi bete jutek jangan orang lain tahu kita harus tetap smile happy karena memberikan positif energi itu akan kembali juga ke kita energi positif ya yang harus kita pahami kemudian kita lanjut kita masih ada waktu lima menit lagi ini starting ekspresinya adalah starting nah ini ketika kalian mulai nih jadikan pembukaan sekarang mulai presentasi ya ayo siapa yang mau baca ini yang startingnya ini anyone Eno mau baca silahkan yang ini yang bagian startingnya ya boleh silahkan oke the title of our presentation is blah 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 I'd like to talk about I'd like to talk today about blah 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 my topic today is blah 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 I'd like to discuss today about blah 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 oke good nah itu itu caranya boleh nanti Eno atau Feorika Zulfa atau Suci Rahayu memakai ekspresi ini boleh ditiru dikutip juga boleh misalnya atau kalian konsep dituliskan the title of my presentation is nanti kalau pas presentasi ya setelah meet pakai ini ekspresi ini my topic today is makanya seperti saya mengajar saya selalu membuka today is our third meeting and the topic is itu contohnya dan topiknya adalah I'd like to discuss today about seperti itu oke nah jadi starting itu ada tiga pertama starting with a question or problem yang kedua starting with a story or joke dan yang ketiga starting with facts or opinion nah coba kita lihat yang ini yang starting with a question or problem silakan coba Suci Rahayu baca ini have you ever wondered why did you know that how many people here today either how would you do you ever good thank you nah siapa tadi itu namanya lupa saya disini suaranya Suci Suci Rahayu oke nah ketika nanti misalnya mau trauma pakai bahasa Inggris atau presentasi you can use this expression starting with a question or problem ini kegiatannya untuk memancing ketertarikan dari pendengar ya have you ever wondered why misalnya gini kita mau bicara tentang pentingnya bahasa Inggris atau menguasai IT misalnya atau speaking kita bisa menggunakan did you know that Indonesian people can speak English well misalnya untuk memancing orang mendengar kita ya itu untuk membuka penduduk kemudian how would you how would you talk about this in perspective diam sebentar dan lantuk baru lanjutkan ini atau kita mulai dengan starting with a story or joke ini karena dua nih would you like to hear story or joke bisa kita pancing dia let me start by telling you story or joke boleh gak apa-apa jadi presentasi itu gak harus kaku gak harus tegang harus hi my friend i have a joke for you you know last week i was a king of the presentation and today i'm the king too do you know what king is that king of presentation oke thank you masa lucu gak lucu tuh balikin aja ke audien kena kita coba lucu ya nah yang ketiga yang C starting with facts or opinion mulai dengan fakta atau opini ayo silahkan ini dibaca sama sama Suryani Harahap yang ini yang C silahkan Suryani according to the latest research statistics show that did you know that if read somewhere to other day that oke thank you jadi yang C ini adalah starting with facts or opinion boleh kita pilih salah satu ya yang A B atau C kalau kalian memilih yang C memulai presentasi dengan fakta atau opini maka pilihannya adalah salah satu dari ini statistics show that data statistika menunjukkan bahwa kemudian did you know that apakah kalian tahu bahwa I've read somewhere the other day that according to the latest research dilanjutkan dengan fakta boleh ini gunanya untuk memancing pendengar menyimak penjelasan kita ya nah itu jadi itu yang starting atau yang bagian terakhir kita bisa lihat planning planning ini kita rencanakan pembicara seperti ini oke alright so kita continue saya stop share here I will continue ke session kedua di undangan zoom yang tadi ya sudah 40 menit oke I'll see you again di sesi kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh absensi nanti di link kedua ya oke sir oke sir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh